Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alivia Julianti NIME 2014-321-006 Prodi Teknik Informatika Universitas Bayangkara, Surabaya Disini saya akan memenuhi tugas teknopronoship lanjut Yang kedua Yaitu memanfaatkan chat GPT untuk membuat konten di TikTok Intro Oke langsung saja Mari kita membuat konten TikTok Dengan bantuan chat GPT Jadi disini nanti kita akan membuat sebuah konten Yang dapat menghasilkan uang untuk kita Jadi nanti disini kita mempromosikan produk orang lain Dan dengan promosi tersebut Kita dapat mendapatkan komisi Sebesar 10 hingga 15 persen Dari produk-produk yang kita promosikan Seperti ini Jadi semisal ini ada buku seharga Rp32.900 Apabila kita mempromosikan produk tersebut Maka kita akan mendapatkan komisi Rp5.900 Tapi sebelum kita dapat mempromosikan produk yang akan kita promosikan Kita harus mendaftarkan akun kita ke akun TikTok affiliate Nah untuk akun TikTok affiliate Nanti kita bisa Membuatnya di website berikut Tapi untuk tutorial presentasi yang dapat saya presentasikan Ini tidak menjelaskan bagian untuk Pendaftaran affiliate TikTok shop Jadi nanti kalian bisa mendaftar disini Nanti apabila TikTok shop kalian Atau akun affiliate kalian sudah Terbuat Maka nanti pada tampilan akun Akan muncul Icon keranjang Jadi nanti disini kita bisa Mempromosikan produk Oke langsung saja Disini akan saya jelaskan bagaimana Cara kita membuat konten di TikTok Untuk mempromosikan sebuah produk Menggunakan bantuan dari chat GPT Untuk yang langkah awal Kita bisa mencari background Dari konten yang akan kita buat Disini kita bisa mencari background Video Seperti ini dah Disini nanti kita bisa memilih Beberapa Background yang akan kita jadikan Latar belakang konten kita Nah apabila kita sudah memilih Backgroundnya Untuk sekarang kita bisa Pilih Produk yang akan kita buat konten Kita masuk ke profile Kemudian kita akan pilih produknya Di TikTok shop Ini ada panah Ada bagian panah Nah ini kita klik Kemudian Kita pilih Market place Nah disini ada beberapa produk Yang bisa dipromosikan Nah untuk konten yang akan saya buat ini Kita akan mempromosikan sebuah produk Buku Nah disini ada beberapa buku Yang dapat dipromosikan Tapi tidak semua buku dapat dipromosikan Karena Hanya beberapa buku terkenal Yang bisa kita ambil Dan kita cari pada cek GPT Disini saya akan ambil Ini Berdamai dengan rasa Kita tambahkan Kita klik tambah Oke Kemudian kita bisa back Dan kita mulai membuat kontennya Disini Menggunakan bantuan Software Canva Tadi sebelum kita membuat konten Kita akan Mencari Kutipan Kutipan dari buku tersebut Buku yang kita pilih tadi Yang akan kita promosikan Disini kita akan cari Kutipan Buku Berdamai Dengan Rasa malas Karya Munita 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 Yeni Nah disini Nah disini Nah disini akan muncul Beberapa kutipan Mengenai buku tersebut Tanpa kita membacanya Ini akan memudahkan kita Dalam mempromosikan Produk tersebut Ada beberapa 5 kutipan Yang ditampilkan Yang ditampilkan disini Ini saya menggunakan Software editor Canva Melalui website nya Sebenarnya kita bisa membuat konten nya Juga langsung di tiktok Oke langsung saja kita buat konten nya Kita bisa klik buat desain Nah berhubung ini kita Ukurannya bisa custom Oke ini nanti kita sesuaikan dengan ukuran Dari Resolusi HP Kita ubah ke cm Lebarnya 9 Penginya 16 Buat desain baru Oke akan muncul seperti ini Kemudian kita bisa Memasukkan background pilihan kita Kita tarik ke unggahan Disini Saya mengambil kutipan dari ini Yang paling terakhir Yang saya ambil Oke Sudah selesai unduh Selanjutnya kita tarik disini Kemudian kita ubah Kita sesuaikan dengan ukuran Yang kita buat Oke Disini saya menghilangkan Dari efek musik video Bisa langsung saja kita masukkan Kutipan Nah disini kita bisa mengedit Sesuai dengan apa yang kita inginkan Apabila ini terlihat sangat kontras atau bertabrakan Sekarang kita bisa menambahkan Ini pada backgroundnya Kita buat transparan Oke Ukurannya bisa kita besarkan guys Terlalu besar Terlalu besar Nah disini kita juga bisa memasukkan Ke area Menitai Oke Sudah untuk durasinya Kita persingkat saja 10 detik Jadi tidak terlalu panjang Oke Untuk konten sudah kita buat Jadi Kita bisa mempromosikan Buku ini berulang Dengan beberapa kutipan Yang telah kita dapatkan tadi Oke Langsung kita undo dengan ukuran 7 double pixel Oke Setelah kita Membuat kontennya Kita bisa upload Di Kita Saya klik tambahkan Kemudian Upload Tujuhnya Kemudian untuk tambah suara Kita pilih kontennya Next Kemudian kita masukkan Caption Kemudian kita tambahkan produk dari Buku Yang kita buat konten Kita tambah Oke Seperti ini Kita tambahkan Oke Kita tambahkan Kita tambahkan Oke Inilah konten yang telah Kita buat Sini Nah Sudah terhubung Pada produk yang kita kerunjukkan Jadi apabila Jadi apabila nanti Ada seseorang yang membeli Dari video yang kita Upload Kemudian Dia mengklik keranjang kuning Berikut Kemudian Mereka membelinya Kita akan Mendapatkan Komisi dari Promosi yang kita buat Sebenarnya nanti Untuk Kita bisa melihat Komisi Di sini Oke Berhubungin akunnya baru Jadi Belum ada Penghasilannya Sekian Presentasi Yang dapat saya Sampaikan Mengenai Pemanfaatan Chat GPT Untuk membuat Konten di TikTok Apabila ada Kesalahan Maupun Kekurangan Dalam penjelasan Saya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh